Intro Halo guys, apa kabar? Masih dengan Rev Suto Mixed Radio Kita doakan semua baik-baik saja Di video kali ini, kita akan membahas Drama China bertema CEO kaya, punya perusahaan sendiri Tampan dan ceritanya membuat Kamu baper, part yang kedua guys Siapa tau, salah satu drama Adalah favoritmu, tapi sebelum kita Bahas drama-drama ini, jangan lupa untuk Subscribe, like Dan support terus untuk kemajuan Tujuan channel Rev Suto Mixed Radio Di part kedua ini, kita akan Memberikan 11 drama, diantaranya Adalah Rebirth of Shopping Addict Drama ini sudah ditayangkan Di Hunan dan Menggo TV, tanggal 1 Januari 2020 Sebanyak 44 episode Bergenre bisnis, komedi, Romance, dan drama Drama ini tentang perang bisnis antara Pusat perbelanjaan dan toko online Menceritakan tentang seorang sopaholik Yang bernama Gao Yang, yang tidak ada Hentinya berbelanja, menghabiskan Waktu hingga uang, walaupun sebenarnya Dia tidak membutuhkan barang tersebut Sampai suatu ketika, setelah Gao Yang berbelanja di sebuah toko baju di Eropa Gao Yang dicopet guys, sama bule Karena pencuri itulah Gao Yang bertemu dengan Yan Li Meskipun dengan pertemuan yang kurang Menyenangkan, Yan Li adalah Seorang presiden e-commerce, yang Sebenarnya adalah keponakan dari asisten Ayahnya Gao Yang, tapi Gao Yang tidak mengenalinya, karena pencuri Gao Yang juga bertemu dengan orang Mister Yud, yang baik banget waktu mengejar Pencuri, walaupun kehilangan dompet Gao Yang melihat tas, dan Gao Yang sangat menginginkan tas itu guys Gila kan, Gao Yang ribut dengan pembeli lain yang juga menginginkan tas itu Tiba-tiba saja ada orang Mister Yud, gak saling kenal guys, dan tas itu dibeli dan diberikan pada Gao Yang, wow! Dan orang misterius tadi langsung pergi, wow banget kan guys Ternyata orang misterius itu adalah Li Mingce, seorang presiden Departemen store guys, hal yang Mengujudkan lagi bagi Gao Yang adalah Mendengar kalau ayahnya tiba-tiba bangkrut Dan menghilang tanpa jejak Dalam sekejap mata, dunianya Gao Yang Terbalik, Gao Yang memutuskan pulang Ke China, di bandara Gao Yang Ketemu lagi sama Yan Li dan ribut lagi guys Di China, Gao Yang Merasakan akibat bangkrutnya perusahaan Ayahnya, dan teman-temannya mulai menjauh Semua guys, untuk mencari Dari nafkah, Gao Yang menerima tawaran bekerja dari Li Mingce, kesaingan bisnis Yan Li Sementara itu, percikan asmara berkempang antara Yan Li dan Gao Yang, meski memiliki keperibadian yang berlawanan Tapi, Li Mingce juga terpesona oleh keperibadian Gao Yang, melalui cobaan yang berulang kali dalam pekerjaan dan cinta Gao Yang menyadari bahwa dia memiliki banyak kekurangan, dan bekerja keras untuk menjadi orang yang lebih baik Zoe Meng sebagai Gao Yang Sunny Wang sebagai Yan Li Li Shen sebagai Li Mingce My Lonely Planet Drama ini sudah ditayangkan di akhir tanggal 26 Februari 2020 sebanyak 24 episode guys Bergenre komedi-romen fantasy Menceritakan tentang CEO perusahaan Walnut yang bernama Miao Yu Dia dikenal sebagai seorang yang tegas, disiplin, dan tidak segan menghukum karyawannya yang melakukan kesalahan Tapi dia menyembunyikan kebaikannya Di balik kekejamannya, dia sangat memperhatikan keadaan karyawannya guys Sedangkan Wang Chen adalah seorang pemilik toko busana yang tidak percaya diri Suatu ketika seorang blogger terkenal mengunjungi toko sunrise milik Wang Chen Karena merasa mendapatkan dukungan, Wang Chen menjadi percaya diri dan pada waktu acara, Wang Chen menjelekkan produk busana dari perusahaan Walnut guys Berita tersebar dengan cepat di internet dan tentu saja hal itu membuat Miao Yu sebagai CEO Walnut sangat marah Miao Yu pergi mendatangi tokonya Wang Chen dan mereka bertengkar guys Miao Yu dan Wang Chen sebelumnya pernah bertemu di klinik dokter hewan Miao Yu membawa anjingnya yang sakit dan Wang Chen membawa kucingnya yang sakit Pada waktu itu ada sebuah komet yang lewat dengan kekuatan misterius guys Dan menghasilkan hubungan antar manusia yang luar biasa Ketika komet WTF-666 memilih bumi sebagai sasarannya dan ekornya yang berwarna merah jambu menyapu ke seluruh dunia Hal itu berarti menyebarkan kebahagiaan dan cinta kepada umat manusia guys Setiap kali Miao Yu dan Wang Chen merasa tidak bahagia tubuh mereka akan diambil alih oleh jiwa binatang Dan secara resmi menjadi sepasang anjing dan kucing Hmm cerita yang unik sekali kan guys Yang si Zhe sebagai Miao Yu, Zheng Lingyi sebagai Wang Chen Lost Romance Drama ini sudah ditayangkan tanggal 7 Juni 2020 di SET TV sebanyak 20 episode guys Bergenre, bisnis, komedi, romance, drama, dan fantasy Zheng Xiao En bekerja sebagai editor novel romance di sebuah perusahaan penerbitan Dan diam-diam bermimpi tentang jatuh cinta pada seorang CEO yang tampan dan kaya raya guys Saat Zheng Xiao En tidak bekerja, dia menghabiskan hari-harinya dengan melamun tentang He Tian Xing Kepala eksekutif tampan dari perusahaan yang menempati gedung di seberang kantor perusahaannya guys Suatu hari Zheng Xiao En secara ajaib menemukan dirinya masuk ke dalam halaman-halaman novel romantis Dan bertemu dengan orang yang disukainya He Tian Xing Tapi Zheng Xiao En segera menemukan bahwa dia di dunia fiksi, dunia dalam novel He Tian Xing namanya menjadi Situ Auran dan kepribadiannya juga sangat berbeda guys Zheng Xiao En segera menemukan bahwa di dunia fiksi ini, dia bukanlah pemeran utama wanita yang heroik Melainkan sebaliknya adalah karakter sisi jahat guys Zheng Xiao En berusaha membalik perannya dari antagonis menjadi protagonis dalam novel Dan mengharap bisa bersama dengan Situ Auran Markus Chang sebagai He Tian Xing dan sebagai Situ Auran Vivian Sung sebagai Zheng Xiao En Simon Lian sebagai Duan Mu Qing Feng The Night of the Comet season yang kedua Drama ini sudah ditayangkan tanggal 12 Juli tahun 2020 di Mango TV sebanyak 20 episode guys Bergenre misteri bisnis komedi romans fantasy Drama The Night of the Comet yang kedua ini, para pemainnya sudah berbeda dan ceritanya juga berbeda dari yang pertama guys Drama season 2 ini menceritakan tentang Bai Xiao Xin, seorang ratu drama Yang selalu update dan berbagi video dirinya lewat aplikasi handphone guys Bai Xiao Xin mendapatkan undangan untuk mengikuti wawancara pekerjaan pembawa acara perjalanan Gruplin Banyak sekali peserta wawancara yang berpenampilan hampir sama dengan Bai Xiao Xin guys Karena ini adalah wawancara untuk membawa acara perjalanan ke Pulau San Ming milik Gruplin Dan sekaligus mempromosikan keindahan Pulau San Ming Jadi peserta wawancara langsung ditangani dan dipilih oleh CEO Lin Shen He Bai Xiao Xin mengaku menyukai lautan dan menyelam adalah hal yang disukainya guys Akhirnya Bai Xiao Xin terpilih menjadi anggota pembawa acara perjalanan Dan sesampainya di Pulau San Ming, Lin Shen He sendiri yang meminta Bai Xiao Xin untuk merekam mereka yang akan melakukan penyelaman ke dalam lautan guys Wah, Bai Xiao Xin kebingungan dan panik karena dia sebenarnya tidak bisa menyelam guys Oh my god Karena tidak ada tempat untuk berlatih, Bai Xiao Xin menyamar menjadi pacar Lin Shen He Dan masuk ke kamar Lin Shen He yang penuh dengan fasilitas Bai Xiao Xin berlatih menyelam di kolam renangnya, lucu sekali guys Lin Shen He dan Yeo Qin Ze datang dan mengetahui Bai Xiao Xin di kolam renangnya Lin Shen He Bai Xiao Xin terpojok dan mengakui semuanya Lin Shen He marah dan ingin memecat Bai Xiao Xin guys Tapi acara pembukaan Pulau San Ming tidak bisa dibatalkan dan yang menjadi pembawa acaranya sudah terlanjur Bai Xiao Xin Akhirnya Lin Shen He dan Bai Xiao Xin menyelam Lin Shen He dibuat kerepotan karena Bai Xiao Xin yang ketakutan menyelam Dan di akhir episode 1 mereka terjebak di pusaran air dunia paralel guys Entah apa yang terjadi selanjutnya Cerita yang seru sekali drama ini recommended buat kamu guys Lu Zhao Hua sebagai Bai Xiao Xin Zhang Yu Jian sebagai Lin Shen He Jerry Yu sebagai Yo Hing Ze Count Your Lucky Star Sudah ditayangkan di Yoku TV dan Mango TV tanggal 3 Agustus 2020 sebanyak 34 episode Bergenre bisnis, komedi, romance, live dan drama Dao Ming Se tahun 2001 telah kembali guys Dia akan menjadi CEO tampan perusahaan fashion Dipasangkan dengan Sun Chai tahun 2008 Dia akan menjadi seorang desainer Menceritakan tentang seorang legenda di dunia mode Lu Xin Cheng yang dikenal karena matanya yang tajam Seleranya yang sempurna dan keberuntungannya yang luar biasa Lu Xin Cheng juga dikenal karena lidahnya yang tajam dan keperibadiannya yang buruk Semua yang dilakukannya pasti menuai keberhasilan Di puncak Lu Xin Cheng benar-benar memiliki semuanya guys Sedangkan Tong Xiaoyu seorang perancang busana yang tak dikenal Dengan untayan nasib buruk yang tidak pernah berakhir Terkutuk selamanya Tong Xiaoyu bisa menghabiskan sisa hidupnya Bekerja keras dan tidak pernah berhasil maju Setiap hari adalah perjuangan dan dia hanya melakukan apa yang dia bisa untuk bertahan hidup Hingga pada suatu hari nasib mereka tertukar dalam sekejap Karena sebuah ciuman yang tidak disengaja Lu Xin Cheng kehilangan semuanya Sedangkan Tong Xiaoyu tiba-tiba terkenal Wow di sisi lain mereka menjadi semakin dekat Dan Tong Xiaoyu mengetahui masa lalu Lu Xin Cheng Bahkan Tong Xiaoyu berusaha membantu Lu Xin Cheng kembali ke masa kejayaannya Drama yang lucu dan menarik banget guys Apalagi untuk para fans Meteor Garden yang ingin bernostalgia dengan Dao Mingse Drama ini memang serasa menonton Dao Mingse yang sudah jadi bos perusahaan Jerry Yan sebagai Lu Xin Cheng Shen Yue sebagai Tong Xiaoyu Miles Wei sebagai Lu Yan Zi Way Back Into Love Sudah ditayangkan tanggal 4 September 2020 di Tencent dan Wei TV sebanyak 26 episode guys Bergenre drama komedi romans Menceritakan tentang Lu Jia Seorang gadis yang menghabiskan masa sekolahnya Hanya mengagumi seorang pria pintar dan tampan di kelas sebelah yang bernama Xu Jia Xu Lu Jia terus menerus menyembunyikan perasaannya kepada Xu Jia Xu Hingga pada suatu ketika Lu Jia merasa putus asa dan mengirim surat cinta pada Xu Jia Xu guys Datangnya surat dari Lu Jia cukup mengejutkan bagi Xu Jia Xu Yang tidak pernah memperhatikan gadis pendiam seperti Lu Jia guys Karena tidak memiliki perasaan apapun pada Lu Jia, Xu Jia Xu tidak memberikan balasan atas surat tersebut guys Namun bukan berarti Xu Jia Xu tidak terkesan dengan keberanian Lu Jia guys Bertahun-tahun pun berlalu, keduanya telah lulus dari sekolah dan tidak lagi bertemu satu sama lain Tetapi Xu Jia Xu tidak berhenti bertanya-tanya bagaimana kabar gadis pemberani yang pernah menyatakan perasaan padanya dulu Tanpa Xu Jia Xu ketahui, Lu Jia baru saja kembali ke kampung halamannya setelah bekerja di luar kota selama beberapa tahun guys Takdir seakan mempertemukan Xu Jia Xu dan Lu Jia kembali Lu Jia bekerja di perusahaan yang secara kebetulan didirikan oleh Xu Jia Xu guys Di saat Lu Jia hanya menganggap perasaannya sebatas kenangan masa remaja Pernyataan cinta Lu Jia yang dulu ternyata berhasil menyentuh hati Xu Jia Xu meski telah berlalu cukup lama guys Tapi Ye Ang Yang yang juga teman sekolah Lu Jia dan Xu Jia Xu berada di kantor yang sama guys Ye Ang Yang bahagia karena satu kantor dengan Lu Jia guys Ye Ang Yang yang telah menyukai Lu Jia sejak masa sekolah dulu Memutuskan untuk mengejar cintanya pada Lu Jia yang belum pernah tersampaikan Wah, drama yang seru sekali guys Daddy Tang sebagai Xu Jia Xu Sun Hian sebagai Lu Jia Wang Ye Jun sebagai Ye Ang Yang Dating in the Kitchen Sudah ditayangkan tanggal 15 September 2020 di Tencent sebanyak 24 episode Bergenre Food, Comedy, dan Romance Drama yang diadaptasi dari novel I Finally Get You karya Lan Baishi Menceritakan tentang seorang asisten koki hotel Sijing yang bernama Gu Seng Nan Suatu ketika Gu Seng Nan diminta temannya si Tao Besar untuk membuat nasi goreng tamparan Nasi goreng spesial yang hanya bisa dibuat oleh Gu Seng Nan saja Gu Seng Nan membuatnya di gudang dapur Tapi gara-gara tau besar gudang itu kebakaran guys Di saat itu juga hotel mereka kedatangan tamu VIP Seorang CEO bernama Lu Jin Dan Lu Jin inilah yang akan mengakuisisi hotel Sijing guys Kebakaran di gudang inilah pertemuan lucu antara Gu Seng Nan dan Lu Jin terjadi Dan kebakaran itulah yang menyebabkan Gu Seng Nan dipecat guys Tapi juga gara-gara nasi goreng tamparan yang dimakan Lu Jin Membuat Gu Seng Nan kembali bekerja di hotel Sijing lagi Benar-benar lucu Karena nasi goreng tamparan itu dan semua makanan yang disuguhkan sangat enak Lu Jin penasaran dan ingin bertemu dengan si koki hebat misterius itu Tapi suatu ketika kesalahpahaman terjadi lagi Saat Gu Seng Nan mengotori mobil Lu Jin Mobil Lu Jin penuh dengan tepung dan Lu Jin meminta pertanggung jawaban Gu Seng Nan Mimin sampai ngakak melihat adegan ini guys Teman-teman Gu Seng Nan tidak ada yang mau membantu kalau dibutuhkan Dan teman-temannya hanya tau bersenang-senang saja Di hotel Sijing Setiap Lu Jin meminta bertemu dengan koki yang memasak hidangan enak untuknya Gu Seng Nan selalu menghindari Lu Jin Lucu sekali guys Sampai suatu ketika Lu Jin mengetahui kalau Gu Seng Nan adalah koki hebat itu Lu Jin sangat terkesan dengan keahlian Gu Seng Nan dan mengakui kemampuan wanita itu Mulai saat itu, Lu Jin selalu menikmati masakan Gu Seng Nan dan kebersamaan mereka saat menyatap hidangan yang lezat Sayangnya muncul kesalahpahaman baru yang menyebabkan Gu Seng Nan merasa sangat kecewa terhadap Lu Jin Gu Seng Nan pun menghilang dari hadapan Lu Jin Zhao Lusi sebagai Gu Seng Nan Lin Yu Seng sebagai Lu Jin Falling Into You Sudah ditayangkan tanggal 19 September 2020 di GTV sebanyak 12 episode guys Bergenre komedi romans Drama ini menceritakan tentang Chen Zitong Seorang atlet taekwondo yang menjanjikan Dan mempunyai impian untuk mengikuti kejuaraan olimpiade guys Namun terjadi insiden cedera lutut yang disebabkan oleh Hu Shiani dan pacarnya yang tidak setia Memaksa Chen Zitong untuk meninggalkan ambisinya dalam olahraga Chen Zitong masih bercita-cita untuk kembali berkompetisi Tetapi terpaksa bekerja di sebuah kantor cabang pengiriman startup Setelah kecelakaan aneh, Chen Zitong bertemu dengan Fang Ziseng Seorang CEO dari kantor pusat perusahaannya guys Fang Ziseng seorang CEO tampan yang memiliki personal luar biasa Dan semua wanita tertarik padanya Dan hanya Chen Zitong yang tidak tertarik dengan CEO tampan itu Fang Ziseng mempunyai kelemahan menerita hemofobia Yaitu takut melihat darah karena trauma masih kecilnya Fang Ziseng akan pingsan walaupun itu hanya setetes darah saja Wah lucu sekali guys Dengan bantuan Chen Zitong, Fang Ziseng akhirnya bisa menghadapi hemofobianya Dan sebaliknya Fang Ziseng juga membantu merehabilitasi cederanya Chen Zitong Dan terus berlatih Sampai akhirnya mereka saling jatuh cinta guys Puf Kuo sebagai Chen Zitong Jiro Wang sebagai Fang Ziseng Poison Love Sudah ditayangkan tanggal 24 September 2020 di iQI sebanyak 24 episode Bergenre friendship, business, comedy, dan romance Drama ini menceritakan tentang Fang Yan seorang pengisi suara berbakat Tapi menderita trauma masa kecil Fang Yan kalau kaget atau shock Dia akan jatuh ke dalam kondisi yang mirip dengan tidur sambil berjalan Dan baru bisa sadar kembali ketika sudah lebih dari 10 jam Kejadian itu saat Fang Yan melakukan audisi pengisi suara Dewi Danau untuk film kisah dunia air Seperti sudah ditakdirkan Fang Yan secara tidak sengaja bertemu dengan Si Meng Seorang produser film berwajah dingin Dan seorang CEO film dan TV lokal terbaik perusahaan produksi tingkat atas konsep picture Kesokan harinya, Xiang Wei Lin dan Zuo Yao mencarikan seorang kekasih untuk Fang Yan Seperti yang disarankan oleh psikolog Kekasih untuk menjaga Fang Yan guys Mereka pergi ke perusahaan konsep picture yang mengadakan acara untuk pengenalan film kisah dunia air Kebetulan Fang Yan adalah juga fan Xiyi Dan penyanyi Xiyi mengisi soundtrack lagu untuk proyek film itu Dan saat ini dia juga sedang mengisi acara di perusahaan konsep picture Di saat Fang Yan sendirian, Fang Yan kaget melihat banyaknya fans yang menabraknya Fang Yan shock dan penyakitnya datang lagi guys Fang Yan tidur sambil berjalan, terjatuh dan Si Meng menangkapnya Bagi Si Meng ini adalah pertemuan keduanya dengan Fang Yan Ajaib guys, Fang Yang yang karena penyakitnya pasti butuh 10 jam lebih untuk sadar Kini Fang Yan hanya butuh beberapa menit untuk sadar Kejadian bersama Si Meng membantu Fang Yang menyembuhkan penyakitnya Tapi Fang Yan salah mengenalinya sebagai Si Yi yang saat itu menangkapnya Bukan Si Meng guys Fang Yan sebagai penggemar Si Yi menyamarkan namanya menjadi Yin Jiang Dan selama ini sudah berkomunikasi dengan Si Yi melalui akun Weibo Dan Si Yi sendiri menggunakan kata-kata Yin Jiang sebagai inspirasinya Akhirnya ketiganya tumbuh bersama di tengah kesalahpahaman cinta dan belajar untuk melepaskan Ceritanya baper abis guys Ma Meng We sebagai Fang Yan Ao Ruipeng sebagai Si Meng Luo Zheng sebagai Si Yi Hotel trainees sudah ditanyakan tanggal 30 September 2020 di Ahiyi Sebanyak 24 episode guys Bergenre komedi, romance, life, yoke drama Drama ini menceritakan tentang Yu Eran yang akan magang di zat hotel resort terkenal guys Yu Eran memulai pekerjaannya dan semuanya sempurna Sampai suatu ketika Yu Eran ingin membersihkan ruang VIP Tetapi menemukan seseorang disana Yu Eran mengira orang itu adalah seorang pencuri dan mengejarnya guys Kesalahpahaman terjadi Ternyata orang itu adalah direktur Si Fanyu Dan Si Fanyu akan mengingat semua kejadian ini guys Lucu sekali Karena kondisi hotel yang tidak terlalu baik Si Fanyu menggunakan pernikahan rahasia James Seorang aktor dan penyanyi terkenal Untuk mempopulerkan zat hotel Dan para trainee juga diberikan suatu peraturan yang sangat ketat Dan juga terkejut dengan pengumuman mendadak dari periode eliminasi 3 bulan Dimana mereka akan dipecat Jika tidak memenuhi persyaratan sebagai karyawan di zat hotel guys Menghadapi rasio sinesian dari kolega Tuntutan berat dari atasan mereka Dan masalah yang ditimbulkan oleh pelanggan Para magang mencoba yang terbaik untuk tidak tersingkir guys Di tempat magang, Yue Ran bertemu dengan Ling Jia Jia, Susan dan Luo Fei Mereka sama-sama lulusan kursus manajemen hotel Motivasi kerja mereka tidak banyak Ada yang ingin menyembuhkan rasa sakit dari hubungan sebelumnya Sementara yang lainnya ingin mengambil pekerjaan ini Sebagai kesempatan untuk bertemu orang kaya Dan hal yang paling mengagetkan Yue Ran adalah Direktur Si Fanyu adalah putra pemilik hotel guys Para magang berlahan menemukan kesenangan dengan pekerjaan mereka Dan menemukan persahabatan Direktur Si Fanyu diharapkan ayahnya untuk menghidupkan kembali kondisi hotel yang sudah memburuk guys Tapi Si Fanyu justru diam-diam berencana akan menjual hotelnya Wah Kemunculan Yue Ran merubah kelakuan Si Fanyu Si Fanyu jadi tergantung dengan Yue Ran Yue Ran juga membantu fobia lereng yang diderita oleh Si Fanyu guys Tapi, tanpa disadari Yue Ran David, manajer hotel juga menyukainya Yap, betul sekali ada cinta segitiga yang mengharuskan Yue Ran untuk memilih guys Zhao Ziwei sebagai Si Fanyu Ma Meng Wei sebagai Yue Ran Bu Guan Zi sebagai David Upon The Mount On Sudah ditayangkan tanggal 9 Oktober 2020 di Jiangsu TV, Tencent, dan IKEA sebanyak 44 episode Bergenre bisnis, sport, comedy, romance, life, dan youth Drama ini menceritakan tentang Ouyang Xia Lan, seorang penyelidik perdagangan bisnis, seorang profesional dengan latar belakang industri otomotif Dan alasan pribadi untuk masuk ke grup Tian Guan, yaitu untuk menemukan kebenaran di balik kematian ayahnya Saat akan melakukan penyelidikan, Ouyang Xia Lan bertemu dengan Pang Yue, putra kedua dari grup Tian Guan Dan pendiri organisasi penelitian dan pengembangan mobil Over The Hills Pertemuan mereka kurang menyenangkan guys, hanya ada pertengkaran dan saling menghina Dan langsung menempatkan mereka di sisi yang berlawanan Pang Yue adalah seorang pria kutub buku yang mempunyai ambisi, yaitu mengembangkan teknologi otomotif yang hemat energi Meskipun pertemuan Ouyang Xia Lan dan Pang Yue dipenuhi dengan pertengkaran, tapi mereka berdua akhirnya juga mengembangkan perasaan satu sama lain Saling bekerja sama, mengatasi banyak kesulitan, dan membawa dunia melihat prestasi Cina di bidang otomotif Zhang Li sebagai Ouyang Xia Lan, Gao Han Yu sebagai Pang Yue Kita akan selalu merekomendasikan drama terbaru dan terbaik Memberikan informasi list drama Asia yang masih asik ditonton untuk kamu saat ada di rumah Merangkum drama atau movie pilihan sampai tamat untuk kamu yang gak sempat nontonnya guys So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Repsuto Mix Random Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!